Untuk mengungsi dari banjir, mengaku menjadi korban pemerkosaan. Danis itu terus histeris dan dari tubuhnya terdapat sejumlah luka. FN hanya bisa menangis histeris di salsego kamar rumahnya di wilayah Pekahun, Jakarta Timur. FN dipilai baru saja menjadi korban pemerkosaan. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka di wajah, leher, hingga dada. Dengan pakaian yang sobek, FN mengamping baru saja diperkosa makhluk yang mengerikan. Menurutnya berlaku bertaring dan bertakaian jubah. Saat kejadian wanita berusia 20 tahun itu ditinggalkan keluarganya yang terlebih dahulu mengungsi. FN bertugas menaikkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terkena banjir. Warga mendengar tindakan FN di rumah dan saat didatangi kondisi korban sudah histeris seperti kesurupan. Kini keluarganya bingung harus melapor atau tidak lantaran kejadian ini mereka duga bukan dilakukan oleh manusia. Kurbannya didampingi warga dan teman-temannya masih shock dan terus menangis. Rencananya keluarga akan segera melakukan pengobatan alternatif pada korban. Muhammad Wahyudin Latif, Kontributor Depok, Jawa Barat